Intro Halo pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika, saya Tetsi Widahkuswara Dan saya Supriyano dan sekarang kasus yang lagi hangat, baik di Amerika maupun di Indonesia Ada kaitannya ini masalah kasus kejahatan seksual yang terjadi di Jakarta International School Yang ternyata ada kainnya dengan salah satu pelakunya, diduga ya, warga Amerika Namanya William Fahey Nah tentunya ini sudah dibahas juga banyak di media di Tanah Air mengenai seorang pria umur 64 tahun, warga negara Amerika Serikat Yang selama 40 tahun lebih itu mengajar di berbagai international school di sembilan negara Termasuk di Jakarta International School tahun 1992 sampai 2002 10 tahun ya Dan terbukti ia ini adalah predator seksual anak-anak Dan kemudian ternyata dia mati bunuh diri Begitu ketahuan sama FBI, begitu akan digledah sebuah USB drive yang dimilikinya yang mengandung gambar-gambar porno anak yang bawah umur Dia bunuh diri di sebuah hotel Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa William Fahey ini yang sudah terbukti melakukan pelanggaran seksual Kenapa masih bisa lolos, masih bisa melakukan hal yang dia lakukan mengajar di mana-mana selama 40 tahun Ini menarik dan mungkin juga menjadi banyak pertanyaan aparat hukum dan juga mungkin warga masyarakat umum ya Karena memang di Amerika itu ada sistem namanya sistem resistrasi Jadi yang dilakukan bagi para pelaku kejahatan seksual yang sudah terbukti bersalah dan keluar dari penjara Dan ini sistemnya mudah sekali diakseskan lewat internet Jadi misalnya saya tinggal memasukkan alamat saya di sebuah website di negara bagian saya Dan dari situ akan kelihatan tuh dalam radius antara setengah kilometer sampai dengan 10 kilometer kira-kira Itu siapa saja pelanggar pelaku kejahatan seksual yang tinggal di wilayah saya Itu ada fotonya, namanya, kejahatan seksualnya apa dan sebagainya Dari semua daftar pelaku kejahatan seksual di 50 negara bagian ini kan nyambung dengan database-nya FBI FBI yang menangani data nasional ya Betul, dan kemudian para pelaku kejahatan seksual ini wajib lapor setiap kali mereka pindah alamat, pindah negara bagian, berpergian ke luar negeri Namun ternyata William Fahey yang terbukti bersalah tahun 1969 tidak melapor lagi ya pria? Sepertinya yang terjadi seperti itu dan mungkin juga masalahnya aparat penegak hukum di California waktu itu Itu tidak mencari tahu di mana keberadaan dia setelah dia ketahuan tidak melapor Jadi akhirnya itulah mungkin ada loophole-nya, ada bolong-bolongnya, dari setiap sistem itu ada bolong-bolongnya Dan ini juga akhirnya dampaknya seperti sekarang gitu ya Dia merajalilah melakukan kejahatan seksual di sembilan negara di dunia ini Dan ini menimbulkan panik dan menimbulkan kemarahan yang luar biasa dari berbagai negara ini Mulai dari Inggris, Iran, Nicaragua, Indonesia juga tentunya Banyak yang mengatakan bahwa memang perlu mungkin diberi hukum yang lebih tegas Jadi selama ini kan hanya dihukum penjara Bahkan pernah ada rusulan yang mungkin bagi kalangan penegak HAM itu mungkin dianggap berlebihan Misalkan ada dikebiri Dikebiri dengan melakukan suntikan ya Suntikan zat kimia supaya tidak bisa melakukan kejahatan lagi Supaya nafsu seksual dan nafsu predatornya menurun Menurun atau bahkan musnah ya Dan selamanya ternyata sudah ada sembilan negara bagian di Amerika Yang memperlakukan hukuman itu Meskipun secara terbatas Jadi sampai sekarang belum tahu apakah sudah berapa pelaku kejahatan seksual Yang sudah dikenakan hukuman pengebiran itu Nah ini kan akhirnya muncul ya wacana-wacana seperti itu Namun yang jelas bagi William Fahy sendiri memang modus operandinya ini juga sangat mengerikan Kalau dipikir-pikir jadi biasanya dia memberikan obat tidur kepada anak-anak ini semuanya laki-laki korbannya Yang dikhawatirkan oleh FBI karena banyaknya korban yang barangkali tidak sadar bahwa mereka telah menjadi korban pelecehan seksual ini Dan sekarang kalau kita lihat website-nya FBI itu memang FBI sekarang sedang mencari para korban dari William Fahy ini ya Jadi mungkin untuk mencari pencegahan-pencegahan supaya tidak terulang lagi di masa depan seperti itu ya Betul dan memang ini FBI meminta informasi kepada masyarakat bukan hanya masyarakat Amerika Tapi juga masyarakat di sembilan negara tempat di mana William Fahy ini diduga melakukan aksinya yang menjijikan ini Apabila Anda memiliki informasi lebih lanjut terkait hal tersebut bisa menghubungi aparat tempat ataupun kedutaan Amerika di Indonesia Jadi seperti itu yang dapat kami laporkan dari Amerika Serikat terkait kasus William Fahy ini Kalau misalnya ada perkembangan lebih lanjut kami akan melaporkannya kembali untuk Anda Untuk sementara ini kami pamit dulu Saya Patsy Widakuswara Dan saya Supri Ono Sampai jumpa